Halo teman-teman, ketemu lagi di sini Prabu Pria Antar Benua. Kali ini saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan ke satu kota yang orang banyak bilang sangat romantis. Kota yang penuh dengan sejarah dan budaya yang luar biasa. Nah ini adalah kota Budapest yang berada di bagian Eropa Timur. Kita coba ke sana yuk, seperti apa. Namun sebelumnya silahkan untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar terus bisa bersama Prabu jalan-jalan ke kota seluruh dunia. Kita mulai sekarang menuju kota Budapest. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, Pria Antar Benua. Teman-teman sebelum saya ajak mengenal kota Budapest lebih dalam, mari kita lihat peta dari kota Budapest dan juga negara Hungaria. Negara Hungaria seolah-olah terkepung oleh negara-negara tetangganya saat ini seperti di bagian utara ada negara Slovakia, di bagian timur laut ada negara Ukraina, di bagian timur ada Rumania, di bagian selatan ada Serbia dan Kroasia, barat daya ada Slovenia, dan di bagian barat ada Austria. Kota Budapest adalah ibu kota dari negara Hungaria sejak tahun 1873. Populasi saat ini di kota Budapest sekitar 1,7 juta jiwa, luas kota Budapest saat ini sekitar 525 km persegi, dengan populasi untuk seluruh negara Hungaria 9,7 juta jiwa, dan luas negara Hungaria sekitar 93.030 km persegi. Teman-teman sekarang saya coba ajak kalian untuk mengenal sejarah dari kota Budapest. Kalau kita bicara sejarah kota Budapest, sekaligus kita juga bicara sejarah dari negara Hungaria. Karena asal-usul atau titik awal dari negara Hungaria adanya di sekitar kota Budapest saat ini. Wila Budapest atau Hungaria saat ini diperkirakan sudah dihuni oleh suatu bangsa kuno namanya Celt atau Celtic sekitar abad 4 sebelum masehi. Hingga di awal abad pertama sekitar tahun 89 ketika bangsa Romawi mulai masuk ke wilayah ini dan mendirikan basis militer namanya Akuinkum. Dan seiring waktu kawasan ini terus berkembang dan akhirnya berdiriah kota Akuinkum. Bangsa Romawi membangun jalan, amfiteater, pemandian air panas, dan rumah-rumah tinggal hingga membuat kota Akuinkum menjadi ibu kota provinsi Pannonia, yaitu provinsi kuno di jaman Romawi. Dan dari tahun 106 Masehi hingga akhir abad keempat Masehi, diperkirakan kota Akuinkum dihuni sekitar 30.000 sampai 40.000 jiwa. Dan situs dari akologi dari kota Akuinkum dapat kita lihat di museum Akuinkum di wilayah Obuda. Dan ketika masuk ke abad kelima, kerajaan Romawi Barat mulai menurun. Dan akhirnya wilayah yang dikuasai dapat dikalahkan oleh suku bangsa nomaden namanya suku Hun yang berasal dari Asia Tengah, Kaukasus, dan Eropa Timur. Pada akhir abad ke-9 sekitar tahun 896, suku bangsa Magyar dari Eropa Tengah yang dipimpin oleh pasukunya bernama Arpat berhasil menguasai wilayah ini dan dimulailah dinasti Arpat. Dan 100 tahun kemudian, kerajaan Hungaria mulai didirikan. Tepatnya di tahun 1000, di mana pada saat itu pangeran agung Hungaria yang bernama Ixvan menjadi raja pertama kerajaan Hungaria dengan gelar Raja Stephen I. Beliau lahir di tahun 1975 di kota Estergom, pusat kerajaan Hungaria pada awalnya. Kota Estergom saat ini berada di utara kota Budapest sekitar 51 km. Beliau wafat di tahun 1038, sekitar umur 63 tahun, dan di kemudian hari ditetapkan sebagai orang suci, tepatnya di tanggal 20 Agustus 1083. Oleh paus waktu itu namanya paus Gregory ke-7. Nah hari di mana Raja Stephen I diangkat menjadi orang suci, di tanggal 20 Agustus menjadi hari nasional bangsa Hungaria. Dan di abad ke-13, bangsa Mongolia mulai masuk ke wilayah ini dan menghancurkan seluruh wilayah Hungaria. Setelah hancurnya kerajaan Hungaria di wilayah Estergom oleh invasi Mongolia, Raja Belak ke-4 yang berkuasa di tahun 1235-1270, kemudian memerintahkan pembangunan benteng dan istana kerajaan baru di puncak bukit Buddha yang diselesaikan pada tahun 1265. Keberhasilan pembangunan Buddha Kessel menjadi Raja Belak ke-4 dikenang sebagai bapak pendiri kerajaan Hungaria ke-2 setelah Raja Stephen I. Dari tahun 1361 hingga penggabungan tiga kota di tahun 1873, kota Buddha adalah ibu kota kerajaan Hungaria yang terus berkembang maju. Monarki Hungaria bertahan terus berabad-abad dan pada masa jayanya sangat berpengaruh di wilayah Balkan dan Eropa. Hingga berakhir di bawah pendudukan Soviet pada tahun 1946, di mana paham komunisme mulai menjadi bagian kehidupan warga Hungaria. Dan di tahun 1989 terjadi revolusi Hungari, yang akhirnya membawa bangsa Hungaria melepaskan diri dari pendudukan Soviet dan menandakan berakhirnya komunisme di Hungaria. Selanjutnya Hungaria menjadi negara republik yang merdeka, menjadi bagian dari NATO dan juga negara Uni Eropa. Oke teman-teman, sekarang saya coba ajak kalian jalan-jalan di kota Budapest. Nah, kota Budapest ini terbagi dua wilayah utama, kota Buda dan kota Pes, yang di mana diantaranya ada Sungai Danuk namanya. Wilayah Buda berada di atas bukit, di mana di sini adalah kawasan dari Kessel Buda, dan di dalamnya ada Royal Palace, ada Matthew Church, dan juga Fisherman Bastion. Sedangkan Wilayah Pes berada di bagian bawah, di mana kawasan ini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah dari abad ke-19, seperti Hungarian Parliament House, Stephen Basilica Church, dan juga Hero Square ada di wilayah ini. Sekarang saya coba ajak kalian untuk mengunjungi kawasan Buda Kessel, yang dibangun sekitar tahun 1265 oleh Raja Bela ke-4, sebagai kompleks istana para raja-raja Hungaria. Kerajaan Hungaria terus berkembang maju, terutama pada abad 15 di masa pemerintahan Raja Matthias. Kota Buda mencapai masa kemasannya, di mana kompleks istana raja semakin megah, termasuk berubahnya nama gereja awal menjadi Matthias Church. Namun sayang di tahun 1541, kerajaan Ottoman menyerang dan menguasai kerajaan Hungaria, dan tentunya kompleks Buda Kessel juga selama 145 tahun. Hingga di tahun 1686, pasukan Ostern-Hobstburg dan sekutunya berhasil mengalahkan pasukan Ottoman. Akibat Perang Dasyat ini, Buda Kessel mengalami kerusakan hebat, namun akhirnya berhasil direnovasi kembali, dan menjadi sangat megah di abad ke-18. Namun, Buda Kessel kembali hancur lagi di masa Perang Dunia II, di tahun 1944-1945. Setelah Perang Dunia II selesai, Uni Soviet menuduki Hungaria, Akhirnya kompleks Buda Kessel kembali direnovasi di tahun 1958-1962, dan bahkan kompleks Royal Palace semakin diperluas dengan gaya Stalin. Sejak 1987, kompleks ini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Dan sekarang objek apa saja yang bisa kita lihat di kawasan ini, kita mulai menuju ke kawasan Royal Palace. Bangunan Royal Palace berkali-kali hancur dan dibangun kembali. Dan setelah Pasca Perang Dunia II, kembali dibangun di tahun 1958-1962 di masa Uni Soviet. Sebagai informasi, saat ini Royal Palace telah berfungsi menjadi museum. Terdapat tiga museum di dalamnya. Pertama, museumnya bernama National Historical Museum of Budapest. Dimana kita bisa melihat sejarah awal Budapest hingga di masa bersatunya Buddha, O-Buddha, dan Pest. Banyak sekali terdapat foto, lukisan, furniture, dan alat-alat sehari-hari, pakaian, dan buku-buku di dalam museum ini. Dan museum ini terletak di gedung E. Museum kedua adalah Hungaria National Gallery. Dimana museum ini terletak di gedung A, B, C, dan D. Dimana museum ini menyajikan sejarah, budaya, dan kesenian bangsa Hungarian dari abad ke-10 hingga abad sekarang. Museum ketiga namanya Hungarian National Library atau Cicini National Library. Yang berada di gedung F. Dimana nama ini diambil dari satu tokoh aristokrat Hungarian yang bernama Ferenc Cicini. Dimana beliau berkeliling dunia membeli buku-buku tua dan langka dan juga naskah-naskah tua yang semuanya berhubungan dengan bangsa Hungaria. Dan beliau kumpulkan untuk disumbangkan kepada negaranya. Suatu semangat yang sangat nasionalis dan patriotik. Satu objek lagi yang ada dekat kawasan Royal Palace adalah Istana Sandor. Nah ini adalah istana dimana Presiden Hungarian saat ini berada atau bekerja di tempat ini. Nah tempat ini kurang lebih 300 meter dari Royal Palace. Dan tempat ini favorit sekali biasanya turis datang kemari untuk menunggu The Changing of God. Yang biasanya dilakukan setiap jam, setiap hari mulai jam 8.30 hingga jam 5 sore. Sekarang kita menuju satu lokasi yang sangat seru. Dimana lokasi ini adalah tempat yang paling favorit untuk foto-foto. Namanya Fisherman Bastion. Nah kalau kita bicara Fisherman Bastion, dari namanya aja ada Fisherman. Artinya nelayan. Inilah namanya Benteng Nelayan. Kenapa namanya dikasih nama Benteng Nelayan? Karena di bawahnya terdapat pemukiman para nelayan dan ada serikat nelayan di sana. Jadi boleh katakan ketika ada perang di serbu musuh, para nelayan adalah barisan terdepan untuk melindungi dari benteng ini. So tempat ini akhirnya dikasih nama Fisherman Bastion. Dan benteng ini dibangun tahun 1895-1902. Panjangnya 140 meter sejajar dengan sungai Danub. Dan di Fisherman Bastion ini terdapat tujuh menara yang melambangkan tujuh pasuku Honggari yang membangun negara Honggari pada abad ke-9. Dan di halaman Fisherman Bastion terdapat satu patung. Nah inilah patung dari Statement 1 atau Raja Pertama Hunggaria. Dan di sekitar sini banyak sekali kafe, termasuk juga kafe yang ada di teras. Untuk berada di kawasan Fisherman Bastion ini tidak ada biaya masuknya. Buka sepanjang waktu dari pagi hingga malam. Kecuali untuk bagian teras atas mulai jam 9 pagi hingga jam 8 malam ada biaya masuknya. Untuk dewasa sekitar 800 Honggiran foreign atau kurang dari 3 euro. Dan untuk anak-anak di bawah 6 tahun adalah free. Selanjutnya kita pergi ke satu tempat yang paling indah di kompleks Buddha Castle. Dia itu adalah gerejanya. Nah ini adalah gereja Matthias atau Matthias Church. Nah gereja ini awalnya dirikan oleh Raja Bela ke-4 di tahun 1255. Setelah beliau memindahkan istananya ke Buddha Castle dari Estergom yang diserang oleh bangsa Mongolia. Matthias Church awalnya dinamakan Virgin Mary Church atau gereja Peran Maria. Kemudian nama gereja berubah menjadi gereja Matthias setelah Raja Matthias Hunyani berkuasa pada abad ke-15. Di gereja inilah sang raja pernah dua kali melangsungkan pernikahannya. Yaitu di tahun 1463 dengan Catherine dari Pau de Brahe. Namun Catherine wafat ketika melayakan bayinya. Kemudian menikah untuk kedua kalinya di tahun 1476 dengan British Putri Raja dari Naples, Italia. Kedua peristiwa pernikahan ini melalui gerbang selatan sebagai pintu masuk menuju gereja yang dikenal dengan nama Bridal Gap atau gerbang mempelai. Saat ini gerbang ini dibuka apabila ada acara-acara resmi atau yang penting. Dan boleh dikatakan masa kemasan kota Buddha itu dijamannya Raja Matthias. Setelah kematian beliau di tahun 1541 ketika Ottoman mengusahai Buddha Castle, gereja ini berubah fungsi menjadi masjid. Semua altar dan lukisan para orang kudus, dekorasi, bendera kerajaan dihancurkan. Jasad para raja-raja yang dikuburkan di dalam gereja ini dibongkar dan dikeluarkan. Namun ada satu patung yang lolos dan menjadi legenda dari amukan ini yaitu patung Madonna atau perawan Maria yang tersimpan di dalam tembok gereja. Menurut cerita di tahun 1686 ketika Ottoman dikalahkan hari itu terjadi ledakan besar di kawasan Buddha Castle dan membuat dinding gereja Matthias atau waktu itu sudah menjadi masjid runtuh. Dan patung Madonna itu tiba-tiba muncung dan orang-orang Ottoman panik melihat patung tersebut. Pada hari itu juga Buddha Castle berhasil direbut oleh pasukan Austrian Hofburg dan sekutunya. Orang-orang Hunggarnya percaya bahwa perawan Maria turut andil membantu mereka. Gereja ini mengalami renovasi yang besar-besaran di abad ke-19 dibawah kepimpinan Raja Franz Josef I dari Austria antara tahun 1874-1896. Dengan arsiteknya adalah Frigius Shulek yang juga menanggungi Viserman Bastion. Beberapa bagian penting dari bangunan gereja Matthias Church antara lain adalah makam Raja Bella ketiga dan istrinya. Dimana inilah satu-satunya makam dari para Raja Hunggarian yang terselamatkan di masa invasi Ottoman. Dan kemudian ada Bridal Gap. Nah ini adalah gerbang utama para Raja untuk melangsungkan peristiwa penobatan sebagai Raja atau perkawinan. Selanjutnya ada Kapel St. Laszlo. Terdapat lukisan fresco yang sangat indah tentang kisah para Raja dan para Satria Hunggaria. Dan ada altar utama. Terdapat salib hasil karya arsitek Shulek dengan dua peristiwa tentang kehidupan Maria di sisi kiri dan kanan. Di bagian atas salib terdapat patung Bunda Maria yang juga disebut Our Lady of Hungary. Dimana pada tahun 2000 dipasangkan makuta suci oleh polsiones polus kedua. Kemudian ada lukisan di dinding dan kolom gereja. Ini adalah hasil lukisan tangan dari seniman bernama Karoli Lodz dan Bertalian Serkeli. Yang bermotifkan khas Hunggaria yang alami seperti daun, bunga, dan hati. Dan ada juga organ gereja kuno yang dibuat di tahun 1909. Dimana disini ada 7 ribu pipa yang sangat indah sekali. Dan juga ada museum ruang bawah tanah dari abad pertengahan. Di sana ada Kapel St. Stephen. Museum ini berisi sejumlah relik suci dan ukiran batu abad pertengahan. Bersama dengan replika makota kerajaan Hunggari dan perhiasan penobatan. Dan ada juga patung perawan Maria yang terbuat dari Marmer yang menjadi sejarah kemenangan pasukan Austria dan sekutunya. Yang tersimpan di Kapel Loreto. Dan di bagian ekstero gereja. Terutama bagian atapnya. Ini juga sesuatu yang unik dan khas. Bermotif heksagonal yang terbuat dari ubin warna khas Hunggaria. Ada bell tower yang indah yang dibangun di masa Raja Matias. Kalian bisa naik ke atas untuk menikmati panorama kawasan Buddha Kessel yang sangat indah. Saat ini gereja Matias adalah gereja Katolik yang masih digunakan untuk beribadah. Dan kalau kita keluar dari gereja. Di luar ada satu lapangan namanya Trinitas Square. Ada patung Trinitas. Dimana melambangkan dari Bapak, Putra, dan Rokudus. Dan selanjutnya dari Buddha Kessel. Kita menuju wilayah Pes. Kita akan melewati satu jembatan paling indah di kota Budapest. Namanya Sicini Change Bridge. Dimana Sicini Change Bridge ini dibangun di tahun 1849. Menjadi jembatan pertama permanen di kota Budapest. Nama jembatan ini diambil dari nama seorang toko yaitu Stephen Sicini. Yang lahir di tahun 1791. Beliau adalah seorang politikus Hunggaria. Ahli teori politik dan penulis. Jembatan ini dirancang oleh seorang insinyur dari Inggris. William Tierney Clark. Ada dua patung singa yang terbuat dari batu. Dan menjadi ciri khas jembatan ini. Dan mereka serupa disainnya dengan patung singa perunggu. Yang ada di Trafalgar Square, London. Pada malam hari jembatan ini menjadi paling gemelap di antara jembatan lain. Karena lampu-lampunya yang luar biasa indahnya. Setelah melintasi jembatan Sicini. Dimana dibawahnya adalah Sungai Danuk. Inilah sungai terpanjang kedua di benua Eropa. Dengan panjangnya 2.850 km. Setelah Sungai Volga yang panjangnya 3.530 km di negara Rusia. Sungai Danuk melintasi 10 negara di benua Eropa. Mulai dari Jerman. Terus menuju Austria, Slovakia, Hunggaria, Kroasia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldova, dan Ukraina. Hingga berakhir di Laut Hitam. Nah, kalau kalian ada waktu. Bisa ikut boat trip. Untuk mendapatkan nuansa berbeda. Yaitu menikmati kota Budapest dari Sungai Danuk yang keren sekali. Ada banyak pilihan boat trip. Dengan paket harga yang sangat variatif. Mulai boat trip yang mewah plus restoran di dalamnya. Sampai yang hanya boat trip saja. Untuk menikmati kendaraan kota Budapest dari Sungai Danuk. Semuanya tergantung selera dan tergantung budget kalian. Kalau urusan budget tidak ada kendala. Ikut boat trip plus dinner. Di mana kalian bisa menikmati kendaraan kota Budapest. Yang mulai diterangi cahaya-cahaya lampu. Yang sangat indah menjadi tempat ini menjadi sangat romantis. Banyak pilihan untuk boat trip ini. Dan lokasi tiernya mulai dari Panaman House hingga ke Central Market. Dari jembatan Cici ini kita tinggal turun ke bawah. Belok ke kiri. Tidak terlalu jauh kita akan menemukan satu objek lainnya. Shoes on the Danuk Bank. Di mana tempat ini didirikan di tanggal 16 April 2005. Oleh seorang sutradara film asal Hungaria keturunan Turki namanya Kantogai. Yang berkolaborasi dengan pematung Geola Power. Untuk menghormati orang-orang Yahudi yang dibunuh oleh kaum milisi Aero Cross Party. Di Budapest selama Perang Dunia Kedua di tahun 1944 sampai 1945. Mereka diperintahkan untuk melepas sepatu mereka dan ditembak di tepi sungai. Sehingga tubuh mereka jatuh ke dalam sungai. Ada sekitar 60 pasang sepatu yang terbuat dari besi yang menemper di jalanan di tepi sungai Danuk. Dan di mana ini adalah mewakili orang-orang yang terbunuh pada masa itu. Dan sekitar 800 orang Yahudi pada waktu itu terbunuh di lokasi ini. Perjalanan selanjutnya kita menuju ke Hongarian Parlement House. Di mana tempat ini sejak Budapest dipersatukan dari tiga kota di tahun 1873. Yaitu Buda, Obuda, dan Pes menjadi satu. Tujuh tahun kemudian lembaga tertinggi legislatif kerajaan yaitu DIET. DIET memutuskan untuk mendirikan gedung parlement yang baru sebagai bentuk mengekspresikan kedaulatan bangsa. Sebuah kompetisi internasional diadakan dan Imre Stendel, seorang arsitek Hungaria muncul sebagai pemenang. Konstruksi dimulai di tahun 1885 dan diresmikan pada tahun 1896. Untuk memperingati seribu tahun berdirinya negara Hungaria, tepatnya di tahun 1896. Bangunan ini sepenuhnya selesai di tahun 1904. Bergaya gotik, gedung parlement ini jadi bangunan terbesar di Hungaria. Bila diperhatikan, bangunan ini lebih terlihat seperti istana dibandingkan seperti gedung parlement pada umumnya. Dari gedung inilah, tepatnya dari balkon Mathiasurus, yaitu Presiden Hungaria pada masa itu, mendeklarasikan pemerintahan negara Republik Hungaria di tanggal 23 Oktober 1989. Jalan-jalan selanjutnya, kita akan menuju ke Basilika Stephen. Dimana ini adalah basilika yang didedikasikan kepada Raja Hungaria pertama Stephen I. Dimana di dalam basilika ini terdapat relikui tangan kanan sang raja yang telah dimumikan atau disebut The Holy Right Hand. Basilika ini bergaya neoklasik, merupakan gereja terbesar di Hungaria yang dapat menampung sekitar 8.500 jemaat sekaligus. Pembangunan dimulai di tahun 1845 dan diresmikan pada tahun 1906 oleh Raja Franz I Josep. Puncak dari basilika ini setinggi 96 meter, merupakan satu dari dua bangunan tertinggi di Budapest bersama dengan gedung hungarian parlement, sebuah lambang keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Berdasarkan aturan tata kota di Budapest, semua bangunan yang ada di kota Budapest tidak boleh melebih tinggi dari kedua bangunan ini. Basilika ini sungguh dibangun untuk didedikasikan kepada sang raja Stephen I. Di lobi pintu masuk utama terdapat relief dan mosaik sang Stephen. Di altar utama ada patung sang Stephen yang terbuat dari marmer dengan malekat Gabriel, memegang makota suci di atas kepala sang raja. Kuba besar di atas melambangkan Tuhan sang pencipta. Selanjutnya saya ajak kalian menuju satu lokasi berikutnya namanya Dohany Street Synagogue. Tempat ini adalah tempat peribadan orang-orang Yahudi yang merupakan tempat terbesar di Eropa dan nomor dua terbesar di dunia setelah Belgrade Synagogue yang ada di kota Yerusalem. Dibangun di kawasan perumahan oleh komunitas Yahudi Pes, tepatnya di rumah seorang jurnalis astro-hungarian keturunan Yahudi, namanya Theodor Herzl antara tahun 1854 hingga 1859. Tempat ini memiliki kapasitas untuk 3.000 orang. Kompleks Synagogue ini terdiri dari Synagogue Besar, Kuil Palawan, Area Pemakaman, dan juga Museum Memorial Yahudi. Synagogue ini pernah dibom oleh kaum milisi Aero Cross Party yang pro-Nazi pada tanggal 3 Februari 1939. Kemudian semasa Perang Dunia Kedua sempat digunakan sebagai markas radio Jerman dan kandang kuda. Bangunan ini mengalami kerusan parah sekali akibat serangan udara selama Nazi dan renovasi baru dilakukan pada tahun 1991 dibiayai oleh negara dan dengan sumbangan pribadi dan selesai pada tahun 1998. Selanjutnya saya ajak kalian menuju satu lokasi berikutnya namanya Hero Square. Ini adalah alun-alun kota Budapest. Dari namanya saja kita bisa tebak bahwa tempat ini khusus untuk memperkenati pahlawan-pahlawan Hungaria yang telah memperjuangkan kemerdekaan Hungaria. Seperti 7 kepala suku Magyar pendiri kerajaan Hungaria dan para tokoh-tokoh penting Hungaria lainnya. Dan disini juga terdapat Museum of Contemporary Arts dan Museum of Fine Arts. Setelah jalan-jalan di kota Budapest, mungkin kalian sudah merasa lelah, tiba saatnya kita untuk relax sejenak. Kali ini saya ajak kalian untuk mencoba satu tempat yang berbeda. Nah, kota Budapest sangat terkenal dengan julukan The City of Spa. Karena di kota Budapest banyak sekali di bawahnya terdapat mata air panas. Nah, kali ini saya coba ajak kalian untuk mencoba satu lokasi namanya Sicini Thermal Bath. Permandian air panas ini adalah permandian publik pertama yang dibuka di Budapest pada akhir tahun 1800-an. Dan juga merupakan tempat permandian air panas terbesar di Eropa. Sekitar 15 kolam air panas dengan temperatur berbeda berlokasi di dalam gedung serta sauna dengan jenis berbeda. Jadi kalau ada waktu luang, silakan mencoba sepah di kota Budapest. Setelah jalan-jalan di kota Budapest dengan bangunan-bangunan yang bersejarah, Mungkin ada yang bertanya, apakah ada jalan protokol atau tempat area shopping di kota Budapest? Jawabannya ada dong. Nah, kali ini saya coba ajak kalian untuk menuju satu lokasi namanya Andrasi Avenue. Di tempat inilah kita bisa untuk berbelanja dan lain-lain. Ini dia Andrasi Avenue yang dibangun pertama kali di tahun 1870. Jalan ini ramai dengan toko-toko dan butik-butik mewah. Nah, restoran dan kafe yang fancy, kantor kedutaan negara-negara sahabat termasuk KBRI yang juga berada dekat dengan jalan ini walaupun tidak persis. Ada juga Hungarian State Opera, House of Terror Museum, dan masih banyak lagi bangunan-bangunan penting lainnya. Panjang jalan ini sekitar 2,8 km dari Elizabeth Square hingga Hero Square. So, jangan lewatkan kesempatan untuk meniwati kawasan ini. Demikian jalan-jalan kita di kota Budapest, di negara Hungari. Sekarang saya coba sampaikan beberapa tips yang perlu kalian ketahui. Pertama, kita bicara visa. Negara Hungari termasuk anggota negara-negara visa Schengen. Dan untuk visa Schengen, kalian tinggal apply di website Hungari atau negara anggota visa Schengen lainnya. Kedua, kita bicara cuaca. Negara Hungari memiliki iklim sedang. Dengan musim panas yang umumnya nyaman, tidak terlalu panas dengan tingkat kelembapan yang secara umum rendah. Tetapi terkadang turun hujan dan musim salju yang dingin. Suhu rata-rata tahunan adalah sekitar 9,7 derajat Celcius. Suhu tinggi rata-rata di musim panas adalah 23 hingga 28 derajat Celcius. Suhu rendah rata-rata di musim dingin adalah sekitar 3 derajat hingga minus 7 derajat Celcius. Ketiga, lokasi bermalam. Lokasi yang terbaik atau paling nyaman buat kalian adalah sekitar area Andrasi Avenue. Dimana disini banyak sekali toko, restoran, dan segala macam. Sehingga waktu kalian ada di kota Budapest bisa menjadi maksimal. Selanjutnya kita bicara mata uang hungarian. Mata uang hungarian namanya hungarian foreign atau kodenya HUF. Dimana 1 USD kurang lebih sekitar 307,88 HUF. Dan 1 HUF kurang lebih sekitar 48,31 rupiah. Demikian jalan-jalan kita di kota Budapest, negara Hungari. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dan bagi kalian yang penasaran kota mana berikutnya yang akan kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah ini. Saya Prabu, pria antarbenua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!